Hai assalamualaikum semua sahabatku kita jumpa lagi di video saya pada kali ini tapi sahabatku semua cerita di video saya pada kali ini suami saya tuh nak misiin rumput lagi di halaman rumah kami tengoklah apa kerja yang saya boleh bantu suami saya ya sahabatku semua cukup kacu minyak bapak saya rumput cukup kacu minyak gimana aku mencintai mesin di belakang situ ah disini kalau wano bangu mesin tinggung-tinggung aku punya anus tu kirung pipit itu ada itu tumbuh baru saya tuh sahabatku semua kalau suami saya kerja mesin rumput tuh saya malas dekat menarik ke dia dekat-dekat lah sebab batu tuh kalau mesin pisau mesin tuh kena batu dia akan terbang lah takut kena di mata ya sahabatku semua ceritanya tuh sementara suami saya tuh nak mesinkan rumput di belakang rumah sekarang nih saya nak cakar sampah tapi saya penyapin cakar tuh gak tau lah dimana saya letak sebab dua hari yang lepas saya ada cakar di sekeliling rumah saya nih saya tak pastilah dimana saya letak ya sahabatku semua mungkin mertua saya pinjam mungkin lah ya sahabatku semua sebab sekejap saya tunjuk ya sahabatku semua lihat tuh sahabatku semua bekas-bekas makanan ringan tuh anak saya buang daripada jendela atas ke bawah nah jadi plastik-plastik dia ada berjatuhannya di bawah jendela tuh jadi itu yang saya nak cakar termasuk yang disana lah bersihkan ya sahabatku semua sudah kawasan saya tuh oke ya sahabatku semua sebelum suami saya tuh mesin segala rumput-rumput nih dia nak alihkan kayu takut nanti kalau waktu mesin tuh kena pisau mesin tuh kena ini kayu-kayu dibakar kayak tuh jangan bulian itu nah itu buli dibakar tuh nah saya rekod suami saya sahaja sahabatku semua sebab saya punya repot rusak anak saya pula yang perempuan tuh hari ini dia cuti sekolah jadi dia jaga adik dia yang kecil tuh nanti kalau dia rekod bapak dia kerja saya terdapatlah bantu macam itu sebab saya kena jaga anak saya yang kecil juga kalau sahabat rasa macam orang rasa ganjil cara saya dicakap tuh sebenarnya sahabatku semua gigi saya tuh ada patah kan jadi yang patah tuh tidak tercabut tergisir dengan lidah saya jadi sekarang ini bagian lidah saya dibawa tuh sakit ya sahabatku semua itu bila-bila saya bercakap tuh macam penyebutan saya tuh tidak berapa lah tidak berapa saya macam apa ya saya gak cakap kalau saya bercakap tuh saya menahan sakit di lidah saya tuh bagian belakang sudah bersih ya sahabatku semua suami saya sudah misik lihat layam tuh sudah senang dia cari cakar tanah di bagian belakang saya tadi tuh sahabatku semua saya pesan dengan suami saya hati-hati kalau memisin di bagian belakang tuh saya ada ada tumbuh di rumpi-rumpi itu tapi temisin juga oleh suami saya sahabatku semua apa beli buat lah sahabat semua sebab kalau saya tadi ada disana saya beli kasih tau suami saya tuh hati-hati di sekitar situlah tapi apa beli buat sudah saya punya pohon tirung pipit tuh sudah terpotong temisin oleh suami saya kawasan saya di bagian belakang nih sahabatku semua memang selalu tumbuh lah juga tirung pipit nih tapi selalunya akan dia tidak membesar ya sahabatku semua dia bantut tumbuh bantut tapi saya lihat yang tirung pipit saya ini dia membesar dengan sihat jadi itulah saya pesan dengan suami saya hati-hati masami sin tuh tapi apa beli buatlah sahabatku semua tirung pipit saya sudah mati selamat menikmati oke sahabatku semua suami saya pun sudah siap misin rumput di sekitar rumah kami videonya saya tutup sampai disini sahaja bye assalamualaikum